Halo teman-teman, senang sekali bisa menyapa kalian lagi bersama dengan saya, saya Pernyata Surbaati di channel ini Oye teman-teman, pada hari ini saya ingin mengajar kembali tentang pelajar bahasa Inggris Dan tema kita hari ini adalah kita akan membahas mengenai perbedaan antara can, could, able to, dan capable of Saya ingin mengajar ini karena beberapa hari yang lalu saya mengajarkannya kepada murid-murid saya Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa saya keempat kata ini memiliki arti yang sama Artinya yaitu bisa atau mampu tetapi memiliki perbedaan Seperti apakah perbedaannya? Mari sama-sama kita memulainya Kata pertama yang akan kita bahas yaitu kata can Can sendiri artinya adalah bisa atau mampu dan ini digunakan untuk waktu sekarang Ingat, waktu sekarang Contohnya sendiri yaitu I can speak English Yang artinya saya bisa bicara bahasa Inggris Itu berarti bahwasannya saya bisa bahasa Inggris di waktu sekarang Yang kedua adalah could Could sendiri memiliki arti yang sama dengan can Yang artinya adalah bisa atau mampu Tetapi ini digunakan untuk waktu lampau Contohnya sendiri yaitu I could speak English last year Yang artinya saya bisa bicara bahasa Inggris tahun lalu Ketiga adalah able to Able to sendiri memiliki arti yang sama dengan can maupun juga could Artinya adalah bisa atau mampu Able to digunakan untuk waktu sekarang ataupun lampau Ketika kita menggunakan able to berarti kita harus menggunakan to be yaitu is, m, r, was, dan were Dan juga memakai kata kerja pertama atau verb one Contohnya sendiri yaitu I'm able to speak English Yang artinya saya bisa bicara bahasa Inggris Itu berarti bahwasannya saya bisa bicara bahasa Inggris di waktu sekarang Kenapa? Karena kita menggunakan to be and Kalau kita ingin mengubahnya ke lampau maka menjadi I was able to speak English Yang artinya saya bisa bicara bahasa Inggris Tetapi saya bisa bicara bahasa Inggris di waktu lampau Karena kita menggunakan to be was Yang terakhir atau yang keempat adalah keepable of Keepable of sendiri artinya adalah bisa atau mampu Dan ini digunakan untuk waktu sekarang ataupun lampau Sama halnya dengan able to Di dalam keepable of kita juga menggunakan to be Hanya saja bedanya adalah menggunakan kata kerja ing atau verb ing Contohnya sendiri yaitu I'm capable of speaking English Yang artinya saya bisa bicara bahasa Inggris Itulah tadi perbedaan antara can, could, able to maupun juga keepable of Saya berharap dengan video yang singkat ini boleh bermanfaat bagi kalian Dan saya sengaja teman-teman membuat contohnya sama Yaitu saya bisa bicara bahasa Inggris Supaya kalian bisa membedakan perbedaan daripada keempat kata tersebut Jadi kalian boleh bebas memilih mau kata yang mana Apakah can, could, able to maupun keepable of Tetapi kalian harus mengetahui bagaimana penggunaan kata tersebut Baiklah saya berharap dengan video yang singkat ini boleh bermanfaat bagi kalian Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, komen, maupun subscribe Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat belajar bahasa Inggris Have a nice day and keep practicing your English See you next time and bye